Kitab Tawarih yang kedua, Pasal 12 Yerusalem diserang oleh Sisak Raja Mesir Tetapi pada saat Raja Rehabeam berada di puncak kejayaannya, ia meninggalkan Tuhan. Segenap rakyatnya mengikuti jejaknya. Karena mereka tidak setia kepada Tuhan, maka pada tahun kelima masa pemerintahan Raja Rehabeam, datanglah Raja Sisak dari Mesir menyerang Yerusalem. Raja Sisak membawa 1.200 kereta, 60.000 orang berkuda, dan banyak prajurit yang terdiri dari orang Mesir, orang Libya, orang Suki, dan orang Etiopia. Ia berhasil menduduki kota-kota berbenteng di Yehuda, dan tidak lama kemudian tiba di Yerusalem. Nabi Semaya datang ke Yerusalem untuk menemui Raja Rehabeam, serta para pemimpin daerah dari seluruh kerajaan Yehuda yang sedang berkumpul di situ karena serangan Raja Sisak. Lalu Raja Rehabeam dan para pemimpinnya mengakui dosa-dosa mereka dan berkata, Tuhanlah yang benar, kami memang patut dihukum. Ketika Tuhan melihat mereka merendahkan diri di hadapannya, ia mengutus Nabi Semaya untuk menyampaikan firmannya kepada mereka demikian. Karena kamu telah merendahkan dirimu di hadapanku, maka aku tidak akan menumpas kamu. Aku akan segera menyelamatkan kamu, dan tidak akan menggunakan sisak untuk mencurahkan murkaku ke atas Yerusalem. Tetapi kamu harus membayar upetitahunan kepadanya dan menjadi hamba-hambanya. Maka kamu akan menyadari bahwa mengabdi kepadaku lebih baik daripada mengabdi kepada kerajaan-kerajaan dunia ini. Raja Sisak dari Mesir berhasil menaklukkan Yerusalem. Ia merampas semua harta benda yang ada di baik Allah dan di istana Raja. Juga semua perisai emas yang dibuat oleh Raja Salomo. Kemudian Raja Rehabeam menyuruh membuat perisai-perisai tembaga sebagai gantinya dan pemeliharaannya diserahkan kepada para pemimpin pasukan pengawal pribadinya. Setiap kali Raja Rehabeam pergi ke baik Allah, para pengawalnya membawa perisai-perisai itu, dan bila selesai, mereka mengembalikannya ke tempat penyimpanan senjata. Ketika Raja merendahkan diri di hadapan Tuhan, redalah murka Tuhan kepadanya, dan Tuhan tidak jadi membinasakan Yehuda. Sesungguhnya, setelah penyerbuan Raja Sisak itu, keadaan Kerajaan Yehuda tetap baik. 17 tahun lamanya, Raja Rehabeam memerintah di Yerusalem. Kota itu telah dipilih Allah dari semua kota lainnya di Israel sebagai tempat kediaman namanya di antara umatnya. Pada waktu Rehabeam naik takhta, ia berusia 41 tahun. Nama ibunya ialah Naama, seorang perempuan aman. Tetapi Rehabeam, seorang raja yang jahat, karena ia tidak setia melakukan perintah Tuhan. Seluruh riwayat hidup Raja Rehabeam dicatat dalam kitab sejarah yang ditulis oleh Nabi Semaya dan oleh Ido pelihat itu dan juga dicatat dalam daftar silsilah. Pada masa itu, terus-menerus terjadi peperangan antara Raja Rehabeam dan Raja Yerubeam. Setelah meninggal, Raja Rehabeam dikuburkan di makam nenek moyangnya di kota Daud. Abia putranya menjadi raja baru menggantikan dia.